Pandemi COVID-19 melahirkan solidaritas warga dalam banyak bentuk. Sekelompok relawan di Yogyakarta menggalang solidaritas untuk memproduksi peti mati bagi jenazah pasien COVID-19. Pendularan COVID-19 yang meningkat drastis diperparah dengan tingginya angka kematian di Yogyakarta, membuat kebutuhan peti mati turut meningkat. Sejumlah rumah sakit sempat kekurangan peti mati, membuat jenazah pasien COVID-19 harus menunggu peti mati tersedia agar bisa dimakamkan. Kekurangan peti mati belum bisa dipenuhi pedagang peti mati yang memiliki keterbatasan produksi. Peti mati harus dipesan terlebih dahulu kepada pedagang, sementara jenazah pasien COVID-19 terus meningkat dan mendesak untuk segera dimakamkan. Kebutuhan peti kita melihat kasus beberapa resudir kemarin sempat menunggu. Jadi proses pemulasaran itu sempat terhambat karena menunggu kedatangan peti. Sehingga kami mengusahakan beberapa dari pengusaha untuk melakukan percepatan. Yang kedua, dulu yang pengusaha punya stok, saat ini tidak punya stok. Harus pesan dulu. Nah ini menjadi persoalan karena prosesnya pasti akan menunggu jeda waktu yang cukup lama untuk proses pemakaman yang akan dilakukan oleh petugas. Sekelompok relawan yang menamakan diri relawan alumni gelanggang mahasiswa Universitas Gajah Mada secara swadaya membuat peti mati untuk membantu kebutuhan peti mati di sejumlah rumah sakit di Yogyakarta. Peti mati yang diproduksi berbahan baku multiplex yang disesuaikan dengan standar protokol pemakaman pasien COVID-19. Saat ini, sudah sekitar 60 peti mati yang disumbangkan ke rumah sakit Dr. Sarjito dan rumah sakit Akademik UGM. Akibat keterbatasan tenaga produksi, peti mati sumbangan relawan alumni gelanggang mahasiswa UGM masih belum bisa mengimbangi kebutuhan peti mati pasien COVID-19 yang terus meningkat. Sebelumnya itu gratis. Distribusinya adalah ke rumah sakit. Kami tidak belum, sampai saat ini belum punya mekanisme untuk pribadi-pribadi. Itu juga sangat mengkhawatirkan kami karena korban meninggal ketika isoman juga ternyata sebenarnya cukup tinggi. Tidak ada jenazah yang terlantar berlama-lama untuk tidak dimakamkan. Itu satu. Kemudian nakes bisa melakukan pekerjaan yang lain, keluarga bisa lebih lega lah. Daripada berlama-lama menunggu ini, kasihan sekarang. Para relawan berharap gerakan ini dapat menginisiasi elemen masyarakat lain di seluruh Indonesia untuk membantu menyediakan peti mati. Namun mereka juga berharap gerakan ini segera selesai. Artinya, tingkat kematian akibat COVID-19 tidak lagi tinggi seperti saat ini. Wahyu Juniawan Daerah Istimewa Yogyakarta